Struktur dibicarakan, hey, anda pikir yang namanya pupuk itu salah Mohon izin setic ibu Jadi begini, mungkin ibu tidak tahu ya Bahwa nanti ke depannya Alat transportasi kita akan dirubah menjadi Alat transportasi Kaki ibu Kaki? Transportasi ceker alias cokor Jadi Kita nanti tidak akan membutuhkan infrastruktur lagi Dan kita juga tidak membutuhkan BBM lagi Dan itu lebih hemat Karena nanti ke depannya kita akan membutuhkan koyo cabai dan tukang pijet aja Nah itu lebih hemat Oke ibu Kalau kita mendukung Anies Baswedan dan AHY Sistem itu akan dilakukan Akan direalisasikan Dan tadi pembahasan ibu tentang bangunan mangkrak era SBY Jangan salah ibu Iya Memang mangkrak Terus? Banyak bangunannya mangkrak Cuman itu sangat bermanfaat ibu Oh manfaat Walaupun tidak bermanfaat untuk manusia Tapi sangat bermanfaat untuk para hantu-hantu Contohnya genderwo, kundilanap, pocong, tuyul, onda randir Itu sangat bermanfaat bagi mereka Oh Karena bangunan itu akan dimanfaatkan sebagai rumah mereka Jadi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan harus berbagi Jadi bangunan mangkrak itu tetap bermanfaat Tetap bermanfaat ya Tetap dukung Anies Baswedan dan AHY 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Sebastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Rahayu Salam Nusantara Halo teman-teman semuanya Jumpa kembali bersama saya Bastien Sebo Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini Selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelansaran rezekinya ya Amin Teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview atau mereaksi Video dari Mbak Cantik yang kemarin ternyata ketika saya posting video perdananya di channel Youtube ini Wow Banyak sekali teman-teman disini yang antusias ya Dan suka dengan videonya ya Banyak sekali komentar-komentar Sorry kalau saya tidak sempat membalas satu persatu Tetapi saya membaca teman-teman Oke teman-teman kali ini tidak kalah menarik dan tidak kalah seru tanpa perlu lama-lama lagi Kita langsung reaksi bersama-sama video dari Mbak Cantik berikut ini Mbak Cantik tau gak sih dimana ya Tugu Sepatu yang dibuat Pak Yohanes Anies Nah ini pertanyaan yang bagus Jadi saya bisa menjelaskan secara detik Alisnya miring guys Kemana patung sepatu itu Dan intinya Bapak Yohanes Anies Rashid Baswedan Singh Beliau menyimpannya Karena apa? Biar gak rusak Biar gak kena matahari Gak kena hujan Gak kena angin Dan juga Gak dimainin sama bocah-bocah bangor Itu intinya Dan buat informasi aja Nanti setelah alat transportasi kaki disahkan Nanti patung sepatu itu akan dikeluarkan kembali Itu intinya Pasti kalian bingung ya Iya bingung sekali Untuk apa gitu Bapak Yohanes membuat maha karya yang sangat fenomenal seperti itu Bukan Bingung dengan cara entah Cobanya adalah Itu nanti Buat alat transportasi kaki beliau Jangan salah Walaupun cuma sebelah Tapi bisa dipakai orang satu RT Bisa buat Dipakai keluarganya Bapak Yohanes Juga gitu loh Gerti gak Gak kepikiran kan Makanya Saya menginformasikan Ini informasi yang sangat penting bagi kalian Jadi biar wawasannya itu luas Gitu loh Oke Tetap Harus Men support Mendukung Bapak Yohanes Anish Rashid Baswedan Singh Oh ada Singh lagi Untuk menjadi Presiden Ke 2024 Ke 2024 Guys Biar Kita bisa melihat lagi Patung sepatu itu Biar kita makmur Biar hemat Ada alat transportasi kaki Gak usah pake BBM Gak usah Gak usah Ada infrastruktur Gak usah I love you Bapak Yohanes Kata Anish Kalau gak macet Itu jam 2 malam Pasti lancar ya Saya Sangat amat Setuju Dengan pernyataan itu Pada dasarnya guys Bapak Yohanes Anish Rashid Baswedan Singh Beliau adalah Orang yang Sangat cerdas guys Sangat Jadi Beliau itu Mempunyai program Kerja yang Sangat Bagus guys Yaitu Mengatasi Kemacetan Di DKI Jakarta Mengatasi kemacetan Salah satunya Programnya Adalah Kita Keluar Jam 2 malam Itu Adalah Solusi Terbaik Dijamin Kita Tidak Akan Mengalami Kemacetan Sedikit Pun Di Jakarta Nah Untuk para pekerja Untuk para pekerja Yang di Jakarta Solusi terbaik Adalah Keluar Keluar dari rumah Itu jam 2 malam Jam 2 malam Jadi Untuk Memasang tenda Untuk turu Alias tidur Dan Untuk Masak Disitu guys Wow ini ide Brilliant Selain Jadi tetap dukung Bapak Bapak Yohanes Untuk Menjadi Presiden Indonesia Ke 2024 Bravo Bapak Yohanes Terima kasih Beli komputer Beli komputer Beli komputer Harga Harga Miliaran Perunit Lem 80 miliar Pulpen 123 miliar Sumbang Ormas 2,8 triliun Gimana Mpo Oke Saya akan Mencoba Menjawab Secara terperinci Dan Detail Terperinci Dan detail Tentang Semua Anggaran Yang Dikeluarkan Oleh Bapak Yohanes Anies Rasid Baswedan Sing Untuk Pengadaan IT Komputer Total Anggaran IT Itu 128 Miliar Rupiah Perunit Komputer 60 Miliar Rupiah Serta Ada Tambahan Seperti Lem Lem 82 Miliar Pulpen 123 Miliar Dan Yang Paling Fantastis Adalah Anggaran Yang Dikeluarkan Untuk Para Ormas Ormas Berapa 2,8 Triliun Nah Saya Bahas Tentang Anggaran Buat Barang-barang Dulu Wajar Sangat Bapak Yohanes Itu Mengeluarkan Biaya Yang Sangat Maha Bancar Beliau Mengambil Barang-barang Tersebut Langsung Ke Yaman Dan Memakai Alat Transportasi Jadi Guys Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Bapak Yohanes Itu Justru Yang Paling Mahal Adalah Untuk Reparasi Kaki Itu Guys Dan Untuk Ormas Anggaran Untuk Ormas 2,8 Triliun Itu Karena Saking Baiknya Bapak Yohanes Beliau Dan Bapak Johan Sangat luar biasa Keren Bapak Guys Saya bingung mau Mengeluarkan kata-kata lagi Mungkin karena terlalu Asik menyimak Mbak Cantik ini Jadi mungkin dibutuhkan Kecerdasan tertentu Dibutuhkan IQ Yang Yang gak kebanyakan orang normal memiliki Untuk Bisa menyelami atau Memahami kata-kata dari Mbak Cantik ini Ide-ide yang beliau sampaikan Dan tips-tips tadi Yang beliau sampaikan Di luar nalar dan akal sehat manusia Oke teman-teman Semoga kalian Bisa terhibur Dengan video ini Saya Basen Sebo Saya pusing Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi